Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan presentasi tentang proposal skripsi yang berjudul Pengembangan media powerpoint berbasis kearifan lokal Untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam materi bangun datar Kelas 4 di ASD Negeri Giyombong Karena siswa di ASD lebih tertarik dengan media Tidak hanya dengan model cerama Apalagi saat ini maraknya dengan hand online Siswa kebanyakan menghabiskan waktunya dengan cara bermain Seperti Mobile Legends, PUBG, dan lainnya Dengan demikian Hal itu siswa harus diganti dengan media yang tertarik Atau menarik Apalagi dengan powerpoint berbasis kearifan lokal Yang dapat menggantikan permainan tersebut Apalagi powerpoint itu dapat Diaplikasikan di gadget atau di HPnya masing-masing siswa Dengan demikian dapat memudahkan para siswanya Untuk belajar di rumah maupun di mana saja Minat belajar siswa pada pembelajaran matematika saat ini masih kurang karena siswa masih menganggap bahwa matematika sangat sulit untuk dipelajarinya Kurangnya minat belajar siswa ini menyebabkan siswa tidak menguasai materi dengan baik Kurangnya peran guru dalam memberikan motivasi dan menggunakan media pembelajaran adalah salah satu faktor penyebab kurangnya pemahaman siswa Sekarang ini media pembelajaran sangat dibutuhkan untuk membantu proses belajar Dan membantu siswa untuk memahami materi terutama materi bangun datar Atau materi yang disampaikan oleh guru Kondisi lapangan saat ini pada saat pembelajaran yang terjadi pada siswa kurangnya tertarik dalam belajar matematika Khususnya materi bangun datar Yang media pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah sangat penting digunakan Apalagi sekarang Salah satunya adalah media powerpoint interaktif Powerpoint interaktif adalah media untuk mengapresiasi ide dengan gambar Sering dikombinasi dengan teks atau informasi visual lainnya Diderifikasi masalah Berdasarkan latar belakang masalah Penelitian mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut Siswa sulit dalam memahami materi Yang kedua Media pembelajaran masih jarang digunakan Pembatasan masalah Masalah-masalah teridentifikasi dalam latar belakang tidak dapat diselesaikan dalam waktu bersama Nah oleh karena itu peneliti membatasi masalah pada hal-hal Sebagai berikut Yang pertama siswa sulit memahami materi pembelajaran pada pembelajaran matematika khususnya materi bangun datar karena guru masih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang dalam menggunakan media pembelajaran Rumusan masalah Apakah media powerpoint interaktif dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 di Asia Negeri Tiyombong pada materi bangun datar? Yang kedua Apakah media powerpoint interaktif dapat meningkatkan pemahaman konsep dalam materi bangun datar? Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa dan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika terutama bangun datar Yang kedua Untuk mengetahui sejauh kemana media powerpoint interaktif dapat meningkatkan minat membaca siswa atau belajar siswa kelas 4 di Asia Negeri Tiyombong pada materi bangun datar? Yang ketiga Untuk mengetahui sejauh kemana media powerpoint interaktif dapat meningkatkan pola interaktif dengan teman-temannya atau pola belajar dengan siswa lain pada materi bangun datar? Manfaat pemelitian ini bagi siswa dapat memahami materi bangun datar lebih mendalam dan berdampak terhadap meningkatkan minat belajar Yang kedua bagi guru, guru dapat memperoleh strategi baru dan media belajaran yang efektif dalam mengajar materi bangun datar untuk sekolah Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi tentang strategi dan media pengajaran pada belajaran matematika Bagi orang tua dapat memahami bahwa powerpoint interaktif juga dapat menjadi media yang efektif dalam meningkatkan minat dan hasil belajar siswa selain media belajaran lainnya Selanjutnya, bab dua, kajian teori dan tinjuan pustaka Kajian teori Matematika adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam dan untuk dunia kehidupan Banyak hal di sekitar kita yang selalu berhubungan dengan matematika Contohnya mencari nomor rumah, seorang, menelpon, jual beli barang, menukar uang, mengukur jarak dan waktu Masih banyak lagi hal-hal yang lain Istilah matematika lebih tepat digunakan daripada ilmu pasti Karena dengan menguasai matematika, orang akan dapat belajar mengatur jalan, pemikiran dan sekaligus belajar menambahkan kepandian Dengan kata lain, belajar matematika sama halnya dengan belajar logika Karena kedudukan matematika dalam ilmu pengetahuan adalah sebagai ilmu dasar atau ilmu alat Sehingga untuk dapat berkecimpung di dunia sains, teknologi, atau disiplin ilmu lainnya Langkah awal yang harus ditempu adalah menguasai alat atau ilmu dasarnya Yakni menguasai ilmu matematika Atau untuk belajar ilmu berpikir yang lebih kritis Plato berpendapat bahwa matematika adalah indetik dengan filsafat untuk ahli fikir Walaupun mereka mengatakan bahwa matematika harus dipelajari untuk keperluan lainnya Objek matematika di dunia nyata tetapi terpisah dari akal Ia mengandakan berpendapat antara aritmatika, teori bilangan, dan logistik teknik berhitung yang diperlukan orang Pembelajaran dapat diidentifikasi sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajaran yang dicernakan atau didesain Dilaksanakan dan dievaluasi secara sistem agar subjek Preserta didik atau pembelajaran dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien Menurut Brunner, dalam metode penemuannya mengungkapkan bahwa Dalam pembelajaran matematika, siswa harus menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang diperlukan Pembelajaran matematika adalah proses interaktif antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar Sengaja diciptakan oleh guru dan berbagi metode agar proses belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien Penelitian berpengaruh penggunaan media PowerPoint terhadap minat dan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Muhammadiyah Jenis penelitian ini kuasi eksperimen dan desain One group lesson post-desain pengumpulan dan menggunakan tes dan non-tes Instrumen pengumpulan data adalah teks hasil belajar terbentuk pilihan ganda dan angkat minat belajar Data penelitian ini diambil dari data-data hasil tes dan non-tes dengan membandingkan rata-rata sebelum dan sesudah pembelajaran Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media PowerPoint matematika terbukti berpengaruh terhadap minat dan belajar hasil siswa Penelitian pengembangan dengan instrumen pengumpulan data berupa angkat uji validitas untuk ahli media dan ahli materi Angkat uji coba produk dan soal Pre-test dan post-test media pelajaran dinyatakan layak Berhasil uji kelayakan menurut ahli media dengan kategori sangat valid 3,6 Yang kedua ahli materi dengan kategori valid 3,33 Yang ketiga uji coba produk dengan kategori sangat baik 4,33 berdasarkan gen Dapat diketahui peningkatan hasil belajar sebanyak siswa kelas 4 SD Negeri 1,147 pekan baru yaitu 0,60 dikategorikan berada pada tingkat sedang dari hasil uji coba Yang telah dilakukan beberapa ahli atau beberapa peneliti Tapi dapat disimulkan bahwa media pembelajaran powerpoint layak dan dikembangkan Karena efektif digunakan pada mata pembelajaran matematika kelas 4 Terangkap berfikirnya Pada saat pembelajaran siswa cenderung cepat bosen Dikarenakan model dan cara yang digunakan oleh guru masih menggunakan metode ceramah Karena sehingga dengan nada hal itu dapat menjadikan ide dalam penelisan skripsi ini Akan mengembangkan berbagai penggunaan media powerpoint interaktif sehingga siswa tidak mudah bosen dengan adanya media Sehingga kemampuan berfikir kritis minat belajar siswa akan meningkat Hipotesis dalam penelitian ini atau dugaannya Berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berfikir Maka hipotesis tindakan penelitian ini yaitu dengan penggunaan media powerpoint Maka minat belajar siswa dan nilai matematika akan meningkat secara signifikan Selanjutnya bab tiga yaitu metodologi peletian atau metode penelitian Yang pertama itu tempat dan waktu penelitian Tempat dan subjek penelitian Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kiombong, Kabupaten Purworejo Penelitian ini dilaksanakan pada kelas 4 kemudian dibentuk menjadi beberapa kelompok Waktu penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada semester kena tahun ajaran 2019-2020 Deset penelitian Penelitian ini menggunakan deset penelitian dengan pengembangan Sugiyono menyatakan bahwa riset dan development merupakan metode penelitian Yang digunakan untuk penghasilan produk tertentu dan menguji Efektifan, efisien, dan daya tarik produk tersebut Pengembangan yang dimaksud ialah Pengembangan media powerpoint interaktif untuk meningkatkan Minat belajar siswa dan hasil nilai siswa Deset penelitian dan pengembangan yang dipilih adalah Deset penelitian pendidikan yang dikembangkan oleh Sugiyono Deset empat tahap Yang pertama yaitu Studi pendahuluan Tahapan ini disebut juga kegiatan net assessment Dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk guru dan siswa terkait upaya Peningkatan hasil belajar siswa pada materi bangun data kelas 4 Yang kedua tahapan pengembangan produk Pada tahap ini Perencanaan produk berupa Media powerpoint interaktif Yang didasarkan pada kajian teori yang dilakukan pengembangan Supaya dapat lebih relevan efektif dan efisien dan berpikir kreatif dan kritis bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar dan minat belajar siswa Yang ketiga tahapan evaluasi produk Tahapan ini dilakukan melalui serangkaian uji coba yang meliputi uji coba perorangan uji coba terbatas dan uji coba secara luas Tujuan ini dilakukan uji coba supaya mengetahui kepraktisan dan keefektifan produk dan model pengembangan yang telah dipraktikan Yang keempat tahapan uji kemampuan dan disemensi Tahapan uji kemampuan atau kehandalan model yang dilakukan atau media yang telah dibuat menggunakan prinsip penelitian eksperimen Tahapan ini dilakukan dengan membandingkan media Pembelajaran yang telah dibuat dengan media Media yang ada di SD tersebut Apakah media tersebut Dapat meningkatkan minat belajar hasil nilai siswa atau tidak Padahal tersebut dengan menggunakan uji normalitas bivariat Dengan menggunakan uji bivariat tersebut Ketika hasilnya itu memenuhi syarat berarti uji tersebut berhasil Namun ketika diuji dengan syarat tersebut masih tidak berhasil Maka media tersebut harus diperbaiki kembali Ketika hak 0 Ataupun itu ditolak Berarti media tersebut harus diperbaiki Namun ketika hak 0 itu diterima Maka media tersebut sudah layak Untuk dikembangkan lebih baik lagi Cukup sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh